Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keberkahan ada bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan Dari segian keberkahan ada dua keberkahan yang akan dimiliki Oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan Seorang Muslim akan merasakan bahagia ketika dia berbuka puasa Di So'im Farhatan ada dua kebahagiaan Yang pertama adalah ketika dia berjumpa Ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Dan ketika dia berbuka puasa Banyak keberkahan-keberkahan yang lain yang akan didapatkan Di antaranya adalah dia mampu dan bisa berkumpul dengan sanak saudaranya Baik dengan suaminya, dengan istrinya, ataupun dengan anak-anaknya Maka ini tentunya keberkahan yang tiada terduga Ketika dia mampu mengumpulkan keluarganya dalam forum yang begitu indah Mendapatkan keberkahan dalam berbuka puasa Yang kedua adalah bahwa ketika berpuasa Ada satu kebahagiaan tersendiri Dalam merulung hatinya Sehingga dia mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Bisa kita lihat dari wajah-wajah yang gembira Manakala ketika umat Islam berbuka bersama dengan keluarganya Maka sungguh kenikmatan yang tiada terduga Yang sebelumnya mungkin dalam 11 bulan sebelumnya Tidak dan sulit sekali untuk berkumpul Antara anak, orang tua, baik ibu ataupun bapaknya Maka forum Ramadan adalah forum yang membentuk kembali Rumah tangga yang sakinah mawadah warohmat Bagaimana tidak kegembiraan akan terkumpul Baik ketika dia berbuka puasa Ataupun ketika dia mengadakan sahur malam Untuk mempersiapkan puasanya Yang berikutnya adalah keberkahan Ketika dia berbuka puasa Dia merasa kegembiraan Dan akan menyiapkan segala suatunya Untuk laksanaan ibadah sholat-sholat sunnah tarawih Sang istri menyiapkan segala suatunya Untuk menuju kepada musyola ataupun masjid Sang suami menuntun anak-anaknya Ataupun mungkin bahkan cucunya Agar digiring bersama-sama menuju masjid ataupun musyola Inilah suasana Ramadan Yang begitu menggibarkan hampir dalam seluruh pelosok tanah air Indonesia Oleh karena itulah kebaikan-kebaikan Keberkahan-keberkahan yang ada dalam bulan surum Ramadan Sebaiknya harus dijaga Diistikomahkan Agar kita insya Allah Di penghujung Ramadan nanti Akan menjadi insan-insan yang bertakwa Sesuai dengan apa yang digeraskan oleh Allah dalam Al-Quran Wahai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa Agar sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelumnya Agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa Mudah-mudahan Dalam tahun ini Kita mampu mengambil Kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan surum Ramadan Dan insya Allah di penghujungnya pun Kita akan mendapatkan keberkahan lain Yaitu apa yang disebut dengan malam Laylatul Qadar Carilah, gapailah Kebaikan-kebaikan di sepuluh malam terakhir Wabil khusus di hari-hari yang ganjil Yaitu malam Laylatul Qadar Ini pun sudah cintur oleh Rasulullah Iza dakhul asl-awakhir Shadda mi'zarahu Wa ahya laylahu wa a'iqadu ahlahu Jika memasuki sepuluh malam terakhir Maka Nabi Muhammad SAW Mengencangkan sarungnya Menghidupkan malamnya Dan membangunkan keluarganya Mudah-mudahan Dengan madrasah Ramadan ini Allah akan membentuk pribadi-pribadi yang tangguh Pribadi-pribadi yang hebat Dalam menangkatan kita kepada Allah Dan berkontribusi juga Untuk kebaikan-kebaikan dengan sesama manusia Sama muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!